Bab 1716 akhirnya sudah datang. Bisa dilihat waktu itu Sarah cukup terkenal di area ini. Cherry yang di samping masih ingin berbicara, tetapi melihat Sarah dan dia pun menganggupkan kepala berkata, Baik. Kita sama-sama ke sana. Beberapa tahun ini, seiring Kak Sarah pergi dan kematian Kak Meta, kami hidup berhati-hati di kota Nanmu ini. Mari kita tunjukkan kehebatan kita kepada mereka. Jangan membuang-buang waktu lagi, kamu pergi memanggil orang, kita berangkat sekarang, ujar Sarah sambil menghela nafas. Cherry menganggupkan kepala dan berkata, Baik. Setelah itu, Cherry langsung pergi dengan cepat. Jowin memandang ke arah Sarah dan berkata, Kamu tunggu aku kembali, kalau tidak aku tidak tenang. Bagaimanapun juga, Meta termasuk orang yang memiliki kemampuan di atas rata-rata. Dia memang memiliki kemampuan di atas rata-rata, merupakan tingkatan alam dewasuan tahap akhir. Dia sudah termasuk sosok terhebat di dunia dewa tapi, aku adalah alam dewasuan tahap puncak, dulu juga pernah masuk dalam 20 tokoh dalam peringkat tingkat dewasuan. Jowin merenung sejenak dan berkata, Tapi, hal ini berhubungan dengan Kaisarian. Jangan terburu-buru membalas dendam, tunggu aku keluar dari makam Kaisarban. Temanmu sudah meninggal beberapa tahun, ingin balas dendam juga tidak perlu sekarang. Berikan aku sedikit waktu, percayalah padaku, waktu ini tidak akan terlalu lama. Sarah merenung sejenak dan berkata, Baik, aku berjanji. Jika kedepannya mau pergi ke sana, aku akan ikut bersamamu. Usai berkata, dia melambaikan satu tangannya, lalu muncul selembar kertas. Jowin menerima peta itu, dia melihat ada beberapa catatan dalam kertas itu. Apa ini? Tanya Jowin. Makam Kaisarban. Ujar Sarah. Tahun itu aku bersama Meta masuk ke makam Kaisarban, aku pun mencatat ulang semua tempat yang pernah aku kunjungi berdasarkan ingatanku. Tempat-tempat ini sangat berbahaya, juga ada teknik formasi yang menakutkan, atau niat pedang yang menakutkan. Lalu, ada tempat yang memiliki binatang buas yang hebat. Kami belum pergi ke tempat yang lebih jauh. Beberapa tempat itu aku sudah memberikan kode di kertas itu, Ujar Sarah. Makam Kaisarban sangat berbahaya. Hem, jika masih memiliki batu Kaisarban, aku benar ingin bersamamu masuk ke sana. Tenang saja, aku ada caraku sendiri. Aku sudah pernah pergi begitu banyak tempat yang berbahaya dan berhasil keluar. Kali ini, aku hanya demi mencari bagian belakang formula umur panjang, Ujar Jowin. Sarah menganggupkan kepala dan berkata, aku tahu, hanya khawatir denganmu saja. Sama seperti kamu melarangku pergi ke kota Yanyu tadi, bukannya kamu juga khawatir padaku. Jowin tercengang, dia menengadahkan kepala memandang ke arah Sarah. Sarah pun mengedipkan mata ke arahnya. Tidak lama kemudian, ada belasan orang yang berkumpul. Semua orang memakai serangan yang sama, wajah juga berubah, atau memakai topeng. Cherry melangkah maju dan berkata, sisa lainnya sedang keluar, hanya menyisakan beberapa yang menjaga rumah. Lalu, semuanya sudah berkumpul di sini. Sarah menganggupkan kepalanya, dia memandang Jowin dan berkata, orang di sini tidak akan menunjukkan wajah asli mereka, kamu juga boleh memakai topeng, atau mengubah wajahmu. Usai berkata, dia membalikkan tangannya dan muncul sebuah topeng burung di tangannya, lalu memakai di wajahnya. Jowin juga membalikkan tangannya, lalu muncul topeng rubah perah yang sudah lama tidak pernah dipakai di tangannya. Suami, setelah keluar, kita memakai nama samaran saja. Kamu memanggilku burung malam, kamu juga boleh memberikan julukan padamu, ujar Sarah sambil tersenyum. Rubah perak saja, ujar Jowin. Baik. Sarah menganggupkan kepalanya. Dia melambaikan tangannya, kemudian baju yang mirip dengan orang lain muncul di bajunya. Dia langsung memakai jaket lalu memandang ke arah Cerri dan berkata, ayo berangkat, pergi ke makam Kaisarban. Semua orang langsung semangat. Sarah kembali membuat mereka seolah-olah memiliki tulang punggung. Sebagian besar orang menjadi lebih percaya diri. Sekelompok orang langsung berangkat. Setelah keluar, sekelompok orang berjalan ke satu arah dan meninggalkan kota ini. Sarah berkata, jarak makam Kaisarban tidak terlalu jauh, hanya perlu setengah jam saja. Tidak boleh terbang. Tanya Jowin. Ada binatang buas elang suci di langit padang pasir ini, tidak memiliki kecerdasan, tapi sangat menjaga wilayah. Bahkan Kaisar Dewa Suan bisa berbahaya. Mereka tidak akan menyerang orang di permukaan tanah. Kalau bukan kondisi terpaksa, jangan terbang, ujar Sarah. Jowin terdiam dan menganggupkan kepala berkata, baiklah. Setelah keluar dari kota, Cherry bertanya, apa perlu putar jalan? Tidak perlu. Langsung lewat saja. Ujar Sarah dengan tatapan tajam. Cherry juga tidak membujuk, sekelompok orang langsung bergegas menuju ke makam Kaisar Ban. Matahari yang terik, padang pasir yang tak bertepi, sekelompok orang berjalan dengan cepat. Jowin mengerutkan kening dan berkata, oh iya senior Sarah, kalian seolah-olah seperti satu organisasi, tapi orang dari klan jiwa dan kian salju turun tangan, apa tidak ketahuan? Sarah memandang Jowin dan tersenyum berkata, asalkan membunuh semua orang yang menyerang, maka tidak akan ketahuan. Jowin sedikit kaget. Sebelumnya dia merasa Sarah adalah orang yang ramah. Tetapi, jika dipikirkan dengan baik-baik, Sarah membawa sisi klan jiwa yang tersisa berhasil bertahan hidup sampai sekarang di dunia dewa dan pengawasan dewa agung, dia pasti bukan orang biasa. Hanya saja dia sangat jarang menunjukkan aura membunuhnya. Namun, sepanjang perjalanan ini, mereka tidak menemukan sosok yang mengadang jalan mereka. Hah! Cherry sedikit heran. Tidak seharusnya seperti ini. Berdasarkan aturan, seharusnya ada banyak orang yang akan muncul merampas kita di sini. Bau Kamis. Pada saat ini, Jowin menggerakkan hidungnya. Hah! Beberapa orang memandang ke arah Jowin. Jowin menunjuk ke arah depan dan berkata, Bau Kamis berasal dari depan. Beberapa orang langsung berjalan masuk, tidak lama kemudian, mereka langsung membelalakan mata. Karena ada hutan batu di depan sana. Lalu, setiap hutan batu tergantung satu mayat manusia, Jowin melihat sekilas setidaknya ada ratusan. Mayat-mayat ini ada yang mati lebih awal, sudah mengering. Ada yang baru mati, darah masih mengalir. Tentu saja, Jowin bukan kaget karena hal seperti ini, melainkan dia melihat ada sebuah papan panggangan di atas batu. Lalu, ada daging yang sedang dipanggang dan mengeluarkan aroma yang lezat. Ada seorang anak kecil berusia 2-3 tahun yang sedang memutar papan panggangan dan mengolesi sambal. Pada saat ini, dia seolah-olah menyadari dan memandang Jowin berkata, hem, akhirnya datang juga. Bab 1717 berjumpa kembali dengan anak iblis. Anak iblis. Tak disangka adalah anak iblis. Kaisar iblis dari dunia iblis malah muncul di tempat ini. Semua orang juga tercengang melihat kondisi yang aneh ini. Cherry berkata, Umar dan beberapa orang dari kekuatan lainnya mati di sini. Setidaknya ada 6-7 orang Master Alam Dewa Suan yang mati di sini. Sarah mendengar perkataan ini, dia sedikit kaget, lalu menoleh ke arah Jowin dan berkata, Kenal. Jowin menghela nafas dan memandang Sarah lalu berkata, Kalian cepat pergi dari sini. Sarah mengerutkan keningnya, Siapa mereka? Jowin melihat anak iblis lalu menghela nafas dan berkata, Anak iblis, salah satu dari 10 kaisar iblis. Ha! Ha! Seketika semua orang langsung kaget. Di kejauhan, anak iblis baru selesai mengolesi saus. Dia duduk dan berkata, Hem, kamu tidak menyebut statusku ini, kalian mungkin masih bisa hidup. Tapi kamu sudah mengatakan statusku, sekelompok orang ini tidak mungkin bisa bertahan hidup. Jowin dan lainnya langsung membelalakkan matanya. Anak iblis menghela nafas panjang dan berkata, Kali ini aku datang ke dunia dewa tidak ingin menimbulkan masalah apapun, juga tidak ingin ada orang yang mengetahui identitasku. Alhasil, kamu malah menyebut identitasku, orang yang mendengarkan harus mati. Tidak ingin membuat masalah. Jowin sedikit tak berdaya sambil melihat mayat-mayat yang digantung itu. Kalian, awalnya aku berencana menunggu kamu keluar dari makam Kaisarban, alhasil aku baru datang ke sini, sekelompok manusia ini ingin merampasku. Aku menyuruh mereka pergi, mereka malah ingin memukulku, aku pun sekaligus membunuh mereka saja, ujar anak iblis dengan santai. Sayang sekali, aku tidak bisa menyerap energi spiritual dan jiwa murni orang-orang ini. Kalau tidak keberadaanku pasti akan ketahuan. Benar-benar sangat disayangkan sekali, ujar anak iblis sambil menjilati lidahnya. Kenapa kamu tahu aku mau pergi ke makam Kaisarban? Tanya Jowin yang sedikit kaget. Di dalam tubuhmu, ada simbol dariku. Anak iblis ini terlihat berusia dua-tiga tahun, tetapi nada bicara sangatlah tegas. Sarah dan lainnya yang berdiri di belakang sudah gemetaran. Karena mereka sama sekali tidak menyangka, orang yang ada di depannya ini merupakan salah satu dari sepuluh Kaisar Iblis, lalu merupakan Kaisar Iblis yang lumayan terkenal. Lalu, Kaisar Iblis ini sepertinya datang mencari Jowin. Jowin sedikit kaget dan berkata, Mutiara yang kamu berikan bermasalah. Kamu tidak termasuk bodoh. Anak iblis tersenyum dan lanjut berkata, awalnya aku ingin mengandalkan Mutiara ini untuk mencari Kino, lalu membalas dendam. Tetapi, Kino mati di tangannya Kaisar Iyan, aku tidak bisa membunuhnya dengan tanganku sendiri, benar-benar sayang sekali. Setelah itu, anak iblis pun menunjukkan ekspresi wajah yang kesal. Untung saja ada Mutiara ini yang bisa memastikan posisimu. Setelah datang ke sini, aku terus mencarimu, lalu menyadari kamu menuju ke arah daerah selatan. Tidak perlu ditebak, kamu berkultivasi formula umur panjang, jika ingin ada peningkatan harus pergi ke makam Kaisar dan mencari bagian belakang formula umur panjang. Jadi, aku pun potong jalan, duluan datang ke sini menunggumu. Kamu benar-benar semakin mendekat ke sini. Setelah itu, anak iblis mengedipkan mata dan berkata, kamu ini, memang cukup pemberani. Empat Kaisar abadi sudah mengincarmu, tapi kamu juga berani keluar begitu bebas leluasa. Jujur saja, kamu tidak mungkin bisa masuk ke makam Kaisar ban. Dengan kemampuan empat Kaisar agung, mereka pasti akan menebak kamu bisa pergi ke sana, lalu pasti ada orang yang memiliki kemampuan penglihatan melihat wujud aslimu. Ekspresi wajah Jowin langsung berubah. Ceri dan orang klan salju yang di belakang juga mulai ketakutan. Jowin Ceri menelan air liur. Dia memandang ke arah Sarah dan berkata dengan nada serak, kak Sarah, suamimu ini adalah Jowin yang diincar oleh tiga Kaisar agung itu. Sarah menghirup napas dalam-dalam dan berkata, iya, Ceri langsung lemas. Jowin adalah incaran Kaisar agung, karena dia adalah orang yang terbang ke dunia dewa. Namun, tak disangka Kaisar iblis juga datang mencari Jowin sampai mempertaruhkan nyawa. Tempat ini adalah dunia dewa, dewa dan iblis tidak akur. Jika ketahuan, anak iblis pasti akan mati. Baiklah, aku juga malas banyak basa-basi dengan kalian. Ujar anak iblis sambil tersenyum. Membunuh kalian secepatnya, lalu mengambil barang dan kembali ke dunia. Iblis cepat, cepat pergi, teriak Jowin. Ekspresi wajah Sarah langsung berubah dan berkata, meskipun aku tidak tahu apa yang terjadi kamu dan anak iblis, tempat ini adalah dunia dewa. Dia tidak mungkin bisa menyerang sekuat tenaga. Aku juga belum tentu kalah. Cekak. Anak iblis tersenyum tipis melirik Sarah sekilas. Dia lanjut berkata, tingkat alam dewa suan. Sepertinya kamu masih tidak tahu seberapa hebatnya dewa agung. Selah pembicaraan, energi iblis berwarna hitam langsung memancar keluar dari tubuhnya anak iblis. Cepat pergi. Jowin melangkah maju, seketika pedang taamir muncul di tangannya. Di waktu bersamaan, niat pedang juga memancar keluar. Nah kamu ingin menggunakan pedang retur untuk memancing sekelompok patua itu datang ke sini. Kamu sama sekali tidak ada kesempatan menyerang. Ujar anak iblis dengan ekspresi wajah yang berubah. Selah pembicaraan, dia hanya sekejap mata sudah muncul di depannya Jowin. Mati sana. Dia langsung berteriak, kemudian langsung mengayunkan tangan menghantam ke arah keningnya Jowin. Cepat sekali. Jowin kaget setengah mati. Gerakan musuh sudah tidak terlihat. Perbedaan kekuatan yang sangat jauh. Di dunia kultifasi keabadian, dia tidak takut dengan siapapun. Tetapi, saat berada di dunia dewa, seolah-olah semua orang bisa menekannya dengan mudah. Jowin merasa tidak terima. Akan tetapi, dia merasa sama sekali tidak ada kesempatan. Anak iblis tersenyum lebar terhadap Jowin, lalu jarinya ke arah keningnya Jowin. Di saat jari akan menyentuh keningnya. Syuh! Seketika muncul kekuatan yang menakutkan di langit dan bumi. Jari anak iblis langsung patah. Semua energi langsung sirna di detik itu. Pupfi! Anak iblis langsung muntah darah dan jatuh dari langit. Perubahan terjadi dalam sekejap mata Jowin yang masih merasa putus asa juga tercengang dengan semua ini. Dia melihat anak iblis yang berada di bawah. Anak iblis sedang berguling-guling kesakitan di permukaan tanah. Hahaha! Namun, dia mendadak tertawa keras dan berkata, segel masih ada. Segel masih ada. Kino si berengsek, kamu masih belum mati. Sialan! Kamu masih belum mati. Bab 1718 Kino masih hidup. Jowin dan lainnya kaget melihat kondisi ini. Jowin juga sudah kaget setengah mati. Dia tahu ada segel di antara Kino dan anak iblis. Hanya saja, dia tidak tahu segel seperti apa. Namun, dia tahu anak iblis tidak berani membunuhnya. Jika Kino sudah meninggal, maka berdasarkan teori, segel ini tidak mungkin masih ada. Namun, pada saat anak iblis menyerangnya, malah muncul kekuatan yang aneh membuat jarinya anak iblis patah. Senior Kino masih belum mati. Jowin juga kaget mendengar perkataan ini. Kino masih belum mati, maka semua yang terlihat adalah palsu. Mungkin, waktu itu semua orang mengira Kino mati di Gunung Dewa Tabarak, tetapi kondisi sebenarnya bukanlah seperti itu. segel diantara anak iblis dan Kino masih ada, maka menandakan Kino kemungkinan besar masih hidup, hanya dikurung oleh Kaisar Ian. Jowin pun teringat kejadian Kaisar Ian ingin mencapai Kaisar. Kino memiliki talenta super, Kaisar Ian mana mungkin rela membunuhnya. Semua orang mengetahui talenta yang dimiliki Kino. Dalam dunia dewa memiliki berapa banyak jenius mencapai posisi dewa agung dalam tiga abad ini. Sudah melampaui sebagian besar dewa. Kaisar Ian ingin mengumpulkan jenius super barulah bisa menjadi Kaisar. Dia mana mungkin akan melepaskan Kino yang merupakan sesajian yang paling luar biasa. Jowin berusaha menahan rasa bahagia ini, dia bergumam, senior Kino, kamu kembali menyelamatkanku lagi. Jika bukan segel ini, tadi dia mungkin sudah mati. Ekspresi wajah Cherry dan lainnya yang berdiri di belakang kembali berubah. Jowin memandang ke arah Sarah dan berkata, kalian cepat pergi, dia tidak berani membunuhku. Kalian mengetahui identitasku, jangan harap bisa pergi. Aku tidak bisa membunuh kalian, tapi bisa membunuh mereka. Teriak anak iblis. Kamu juga bilang, empat Kaisar kemakam Kaisar Ban. Jika kamu berani menyerang, aku berani mengeluarkan pedang retur, ujar Jowin dengan tegas. Aku tidak percaya kamu berani. Ujar anak iblis sambil terkekeh. Jowin tersenyum dan berkata, aku pasti akan mati di sini, tapi bisa membawa satu teman, juga termasuk lumayan. Ham, anak iblis pun mendengus. Dia langsung mengejar ke orang-orang yang di belakang. Pedang retur. Seketika, energi pedang emas langsung berkumpul. Sialan. Hentikan. Dasar orang gila. Teriak anak iblis. Niat pedang berwarna emas langsung seketika hilang. Jowin memandang ke arah Sarah dan berkata, kalian cepat pergi. Tatapan mata Sarah dipenuhi dengan kekhawatiran. Tenang saja. Ada dia di sini, aku pasti bisa keluar masuk dengan selamat dari makam Kaisarban, ujar Jowin sambil memandang ke arah anak iblis. Anak iblis tersenyum tipis dan berkata, siapa yang akan peduli denganmu. Jowin mengedipkan mata dan berkata, kamu coba saja pergi. Jika kamu berani pergi, aku berani. Masih belum selesai berbicara, anak iblis sudah menghilang dari tempat. Jowin bahkan belum sempat mengancam. Melihat anak iblis menghilang, Jowin hanya bisa tersenyum saja. Di saat anak iblis menghilang, ekspresi wajah Cherry barulah kembali normal dan berkata, Kak Sarah, apa yang sebenarnya terjadi? Orang ini adalah Jowin Chu. Jowin Chu yang diincar tiga kaisar agung itu. Lalu, kenapa bisa ada kaisar iblis dan Kino? Ujar Cherry. Sarah menghela napas panjang dan berkata, masalah ini sangat panjang. Sekarang kita antar Jowin ke makam kaisar ban, barulah. Cherry menghirup napas dalam-dalam, lalu menggelengkan kepala berkata, Kak Sarah, aku boleh anggap tidak ada yang terjadi hari ini. Satu kaisar yang saja sudah hampir membuat klan salju punah, sekarang ada sosok yang diincar oleh tiga kaisar abadi dan ketua sekte Buddha, aku tidak berani ada sedikitpun hubungan dengannya. Setelah itu, dia menghirup napas lagi dan berkata, aku tidak ingin berhubungan dengan sosok seperti ini. Klan salju sudah dalam tahap mau hancur. Ekspresi wajah Sarah berubah, dia pun berkata, Cherry, Kak Sarah, kamu tidak perlu membujukku lagi. Aku tidak akan membantunya. Anggap saja kita tidak kenal, ujar Cherry. Kemudian, dia memandang orang-orang di belakangnya dan berkata, ayo kita pergi. Join pun mengerutkan kening melihat semua ini, bahkan muncul aura membunuh di sepasang matanya. Orang klan salju sudah mengetahui identitasnya. Dirinya akan masuk ke makam Kaisar Ban. Jika informasi ini tersebar luas, maka dia tidak ada kesempatan untuk keluar. Dengan sikap dari empat kalsar ini, Join bahkan merasa empat kaisar akan muncul di depan makam Kaisar Ban. Dia memandang ke arah Sarah, lalu Sarah seolah-olah mengetahui isi pikirannya. Sarah menghirup napas dalaren dalam dan berkata, percayalah dengan mereka. Mereka ada segel denganku, tidak akan mencelakaiku. Join barulah lega ketika mendengar perkataan ini, dia memandang Sarah dan bertanya, bagaimana kamu juga mencari tempat persembunyian terlebih dahulu. Aku akan mencari cara untuk masuk ke makam Kaisar Ban. Sarah menggelengkan kepala dan berkata, anak iblis itu sudah mengatakan, tempat ini kemungkinan besar ada orang yang menguasai teknik deteksi. Meskipun kamu menggunakan teknik 8-9 misterius untuk mengubah wajah, orang yang memiliki teknik deteksi biasa mungkin tidak akan tahu. Tapi bagaimana jika berjumpa dengan yang hebat, aku harus bersama denganmu. Jowin merenung sejenak dan berkata, aku memang ada berpikir hal ini. Tapi, aku ada satu cara. Hah! Sarah memandang ke arah Jowin dan berkata, cara apa? Aku memiliki sebuah benda ajaib penyimpanan, bernama Istana Abadi. Jowin membuka telapak tangannya, Istana Abadi melayang di tangannya. Nanti aku akan masuk ke Istana Abadi. Ujar Jowin. Kamu membawa Istana Abadi ke pintu masuk, lalu melemparku ke dalaran saat melempar, masukkan sedikit energi, aku akan merasakan dan lompat keluar. Setelah itu, Jowin berkata dengan serius, tapi, ada satu syarat. Identitas kamu jangan ketahuan. Tenang saja. Aku memakai topeng, mereka tidak akan melihat jelas wajahku, lalu topengku, pakaianku juga termasuk terkenal di kota nanmu ini. Setelah itu, ekspresi wajah Sarah berubah dan berkata, saat kita pergi dari sini, pasti ada orang yang melihat mayat ini, lalu mengira aku sudah masuk ke tingkatan alam dewa agung. Kalau begitu, ayo berangkat. Jowin menghirup napas dalam-dalam dan berkata, aku harus secepatnya menemukan bagian belakang formula umur panjang. Sekarang dunia dewa mulai kacau, aku harus berjuang setiap detik dan menit. Bab 1719 orang yang keluar dari makam Kaisar Ban. Sarah menganggupkan kepala dan berkata, baik, sekarang sudah dekat dengan makam Kaisar Ban, kamu cepat masuk ke dalam. Jowin menganggupkan kepala, cahaya istana abadi langsung berkedip Jowin. Sarah langsung menggenggam erat mutiara ini, setelah memastikan tidak ada kesalahan, dia pun menyimpannya, lalu bergegas menuju ke makam Kaisar Ban. Tidak lama kemudian, Sarah tiba di permukaan tanah kuning. Pasir berterbangan di udara, seolah-olah tidak akan jatuh. Ada sebuah lubang hitam di depan Sarah, lalu ada berbagai macam energi yang mengalir di dalam lubang hitam suara deru yang keras. Ekspresi wajah Sarah berubah ketika mendekati tempat ini. Dia sudah lama tidak datang ke sini, menyadari ada banyak bangunan baru di sekitar pintu masuk makam Kaisar Ban. Akan tetapi, bangunan-bangunan terlihat sangat kusam. Di permukaan pasir yang tidak jauh, ada orang yang duduk bersila di lantai paling atas bangunan itu. Ada yang orang yang memakai topeng, ada orang yang tidak memakai topeng. Orang yang tidak memakai topeng sangat percaya dengan diri sendiri. Sarah melewati bangunan-bangunan menuju ke lubang masuk gua itu. Syuh! Seketika, satu orang muncul di depannya Sarah. Orang itu berjenggot dan berbadan bungkuk, tetapi membuat orang merasa berbahaya. Pergi ke makam Kaisar Ban. Tanya orang itu sambil mengedipkan matanya. Sarah menganggupkan kepala dan berkata, Leah, kenapa? Ada perintah dari Kaisar Agungi setiap orang yang masuk ke makam Kaisar Ban, harus menunjukkan wajah aslinya, kamu buka topengmu terlebih dahulu. Sarah mengerutkan kening, dia memandang pria yang ada di depannya lalu menghela napas dan berkata, bagaimana bisa memastikan kamu adalah orang dari Kaisar Agung. Terserah kamu. Tentu saja, jika kamu tidak membuka topeng, maka akibatnya tanggung sendiri. Ujar orang itu sambil tersenyum. Sarah mengedipkan matanya, kemudian menghela napas dan membuka topengnya. Wajah cantik langsung terlihat jelas. Dia berani membuka topengnya, alasan utama adalah dia khawatir orang ini benar pihaknya Kaisar Agung, bahkan demi mengadang Jowin, ada banyak orang pihak Kaisar Agung di sekitar sini. Jika melawan, akan menimbulkan masalah yang lebih besar. Seiring dia membuka topengnya, mata senior yang berbadan bungkuk tak disangka berubah menjadi hijau. Sarah merasa tidak enak karena senior berbadan bungkuk terus memandangnya. Wush! Aura tingkat Dewa Suan langsung memancar keluar dari tubuhnya. Kernudian langsung memakai kembali topeng barulah berkata, kamu jangan keterlaluan. Dewa Suan Orang berbadan bungkuk langsung mundur, mata berwarna hijau langsung menghilang. Dia pun tersenyum dan berkata, saudara, jika kamu adalah Dewa Suan, kenapa tidak langsung menunjukkan auranya, agar tidak terjadi kesalah pahaman. Kaisar Agung yang mengutusku ke sini. Kalian mencari Apa Jowin akan datang ke sini? Tanya Sarah sambil memandang ke arah orang berbadan bungkuk itu. Aku juga tidak tahu. Saudara, silakan masuk. Ujar orang berbadan bungkuk itu. Sarah meliriknya sekilas, lalu berjalan masuk ke dalam gua. Di waktu bersamaan, dia menghela napas lega. Masalah sudah lebih ribet dari yang dibayangkan. Orang dari empat kaisar abadi sudah menjaga di tempat ini, ingin mengantar Jowin masuk akan menjadi lebih susah. Setelah masuk, Jowin ingin keluar juga sama susahnya. Dia melirik sekilas kondisi di sekitar, kira-kira ada delapan master dewa suan di sini. Jowin hanyalah alam dewa tanah. Dia mendapatkan keberuntung besar dari makam kaisar ban, juga tidak mungkin bisa mencapai alam dewa suan. Lalu, dia ingin melemparkan mutiara yang berisi Jowin ke dalam di depan umum pasti akan membuat orang di sekitar mencurigainya. Hanya bisa mendekati lubang gua, lalu memanfaatkan saat mereka tidak fokus barulah melemparkan mutiara ke dalam. Ujar Sarah sambil menghirup nafas dalam-dalam. Tapi, semakin dekat dengan lubang gua, daya tarik akan semakin kuat, jika masuk ke dalam, mungkin akan mati. Jowin oh Jowin, aku sudah mengorbankan nyawa demimu, bagaimanapun juga kamu harus menikah denganku. Dia bergumam sambil berjalan ke arah lubang gua yang hitam itu. Daya tarik di sekitar semakin kuat. Pada saat ini, muncul energi yang menakutkan dari dalam lubang gua itu. Hah! Sarah langsung kaget. Ada yang keluar. Kesempatanku. ada bayangan yang keluar dari lubang gua yang hitam, kemudian gelombang energi yang menakutkan juga ikut keluar. Sarah langsung memancarkan auranya, lalu istana abadi muncul di tangannya. Pada saat semua orang melihat ke arah lubang gua. Syuh! Satu bayangan keluar dari lubang gua, lalu mendekati Sarah. Sekarang, Sarah langsung bertindak. Dia langsung memasukkan energi ke dalam istana abadi, di waktu bersamaan langsung melemparkan istana abadi ke dalam lubang gua itu. Lalu, sosok bayangan itu menutupi istana abadi. Di waktu bersamaan, Sarah juga mundur beberapa langkah. Syuh! Bayangan itu baru keluar dan mendarat langsung menengadahkan kepalanya. Dia memakai topeng perak, kelihatan sangat menakutkan. Setelah melihat begitu banyak orang, dia kaget dan berkata, sialan, kenapa begitu banyak orang. Syuh! Usai berkata, dia langsung terbang keluar. Orang berbadan bungkuk itu dan beberapa master alam dewasuan yang di sekitarnya tidak mengejar. Namun, ada beberapa orang yang berada di bangunan pergi mengejar orang itu. Orang yang bisa keluar dari makam kaisar ban pasti memiliki banyak benda pusaka mangsa seperti ini mana mungkin dibiarkan pergi begitu saja. Sarah berjalan ke bekalang, lalu diam sejenak dan pergi. Tidak masuk, tanya orang berbadan bungkuk itu. Aku merasa kurang beruntung, ada sekelompok orang yang menjaga di luar. Lain hari baru masuk saja, ujar Sarah dengan tenang. Bab 1720 menciptakan jurus pedang. Orang berbadan bungkuk itu juga tidak curiga, dia pun melihat Sarah pergi. Sarah juga tidak banyak basi-basi dan langsung pergi jauh. Syuh! Di saat Sarah pergi jauh, seorang pria yang membawa pedang muncul di depan orang berbadan bungkuk dan berkata, Aku merasa dia sedikit bermasalah. Tentu saja bermasalah. Apa kamu tidak melihat topengnya? Ujar orang berbadan bungkuk itu. Kenapa dengan topengnya? Tanya pria itu. Kamu mungkin tidak pernah mendengar nama burung bulbul padang pasir. Puluhan ribu tahun yang lalu, dia sudah merupakan tokoh 20 besar dalam peringkat dewasuan. Tapi, menghilang selama puluhan ribu tahun. Sekarang tidak ada yang tahu dia seberapa hebat. Tokoh yang ada di peringkat dewasuan. Pria itu sedikit kaget. Tentu saja. Jadi, dia tidak ada hubungan dengan join. Kita hanya mencari join saja. Orang seperti ini bisa hidup di kotananmu begitu lama, kita juga tidak tahu siapa bekingannya. Orang ini sangat hebat, lebih baik jangan mencari masalah dengannya, ujar orang berbadan bungkuk itu. pria itu bercucuran keringat dingin, dia menggertakkan gigi berkata, kita mendapatkan perintah dari Kaisar Agung datang ke sini. Dari mana kamu bisa menebak dia bukan orang Kaisar Agung. Ujar orang berbadan bungkuk itu. Ada begitu banyak orang terkenal di kotananmu, selain para perampok, sisanya adalah orang yang memiliki bekingan dari kekuatan top. Kamu baru datang kekotananmu, wajar saja tidak mengerti. Kita tunggu dulu. Setelah pembicaraan, mereka tidak tahu Jowin sudah masuk ke dalam koridor gelap yang ada di depan. Seiring merasakan energi yang masuk, Jowin menghirup napas dalam-dalam, dia menggenggam batu Kaisar Batu lalu keluar dari istana abadi. Baru keluar, dia langsung merasakan energi yang menakutkan mengarah ke arahnya. Sraas. Jowin yang memiliki raga kuat juga merasa raganya seolah-olah akan remuk. Batu Kaisar ban memancarkan cahaya yang menyelimuti tubuhnya Jowin untuk menahan tekanan ini. Jowin barulah merasa lega. Pada saat ini, dia melihat sekitarnya. Gelap gulita, dia tidak bisa merasakan apapun. Gelombang ini membentuk penekanan yang menakutkan. Eh, kenapa aku merasa seperti sebuah jurus? Ujar Jowin. Dia langsung memejamkan mata dan merasakannya. Tidak lama kemudian, dia membuka matanya dan berkata, jika aku menggunakan niat pedang dengan cara seperti ini dikeluarkan, apakah akan menimbulkan tekanan yang kuat? Jurus gelombang seperti ini bagaikan arus kuat. Jowin langsung mendalaminya, dia melambaikan tangan, energi pedang langsung keluar, dia ingin mencoba jurus ini. Namun, pada saat energi pedangnya baru keluar, energi yang kuat langsung menghancurkan energi pedangnya. Jowin mengerutkan keningnya. Dia kembali memejamkan mata dan terus mendalaminya. Sekarang tidak bisa mencoba, dia hanya bisa berusaha untuk mengingat jurus arus gelombang ini. Setelah keluar dari koridor barulah mencari tempat untuk mencobanya. Dia merasa jika berhasil melakukan percobaan, dia mungkin bisa menciptakan teknik pedang karyanya sendiri. Mahaguru ilmu pedang sampai akhirnya sebenarnya akan memiliki jalan sendiri dan menciptakan jurus pedang sendiri. Waktu tidak termasuk panjang, beberapa saat kemudian, Jowin merasa tekanan dan arus gelombang ini seolah-olah menghilang. Dia membuka matanya. Pada saat ini, muncul cahaya terang di depannya. Muncul suara angin di sekitarnya. Dia langsung mendarat ke permukaan tanah. Jowin langsung kaget, dia segera melayang di udara. Namun, dia menyadari dia sama sekali tidak bisa melakukannya. Baaf! Dia langsung terpelanting ke bawah. Tidak boleh terbang. Jowin diam tak berkata. Dia mendarat ke permukaan tanah, lalu segera bangkit. Sebelumnya Sarah tidak mengingatkannya bahwa ini tidak boleh terbang. Jowin duduk di lantai dan menengadahkan ke langit. Di langit seolah-olah muncul sebuah celah. Tempat ini tidak boleh terbang, nanti aku harus bagaimana keluar dari sini. Jowin merasa pusing. Setelah itu, dia menggelengkan kepala dan berkata, Sudahlah. Tidak perlu pikir begitu panjang. Orang lain bisa keluar, maka pasti ada caranya. Setelah pembicaraan, dia duduk bersila dan berkata, Ingatan tadi masih ada, aku akan mencoba jurus tadi. Dia membuka telapak tangannya, energi pedang langsung muncul. Dia mulai berusaha mengendalikan energi pedang bagaikan arus gelombang. Syuh, syuh, syuh. Seketika semua energi pedang langsung bersatu, berputar lalu membentuk sebuah pusaran. Hiat! Energi pedang langsung berpencar, Jowin mengerutkan kening dan berkata, ada yang aneh, berbeda dengan tadi. Energi pedang dan pasir berbeda. Apakah harus mengubah energi pedang menjadi butiran? Jowin mulai mencobanya. Ingin menciptakan jurus pedang yang kuat, lebih rumit dari yang dibayangkan Jowin. Jowin mencoba satu persatu jurus, tetapi tidak ada yang mirip dan berbeda. Apalagi dia berencana untuk menyatukan formula umur panjang dan teknik 8-9 misterius, tingkat kesusahan menjadi lebih besar. Jowin mencobanya, dia merasa waktu sudah berlalu 2-3 hari. Lalu, tempat ini seolah-olah kekal abadi, tidak ada pagi dan malam. Jowin mendalami sejenak, tetapi tidak menemukan hasilnya. Dia berencana untuk melepaskannya dulu, setelah keluar dari sini barulah mencobanya lagi. Dia membuka telapak tangannya, mengeluarkan peta yang diberikan oleh Sarah. Dia melihat peta itu sejenak, lalu tatapan mata tertuju ke salu titik bulat, pergi ke sini dulu. Tatapan matanya tertuju ke dua kata besar. Lembah Wudau. Berdasarkan penjelasan dari Sarah, tempat ini paling tenang dan bisa membantu mendalami Dau. Jika formula umur panjang adalah teknik yang dilatih oleh Mungkin bisa akan mendalami formula umur panjang di tempat ini. Join bangkit berdiri lalu bergegas menuju ke Lembah Wudau. Di waktu bersamaan, Sarah memberitahunya informasi yang berhubungan dengan Lembah Wudau. berhubungan berhubungan di berhubungan 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 di